Oke, kita lanjut ya, lanjut publikasi tadi itu, sambil register, nanti yang lain sambil ngikutin ya, kalau bisa, kita coba-coba aja dulu ya, karena gini, biasanya tugas mensubmit jurnal itu dilakukan oleh mahasiswa semester akhir, permintaan dosennya biasanya, benar nggak? Ya, biasanya diminta oleh dosennya untuk mensubmit sebagai, mungkin ada di beberapa kampus yang syarat kelulusan ya, benar nggak? Nah, kalau ada syarat kelulusan berarti, ingat, submit jurnal itu menjadi hal yang penting, karena kalau syarat kelulusan, nanti kalau Anda nggak melakukan itu, Anda nggak lulus, ya, nomor telepon jangan lupa dimasukkan Oke, kemudian fax email kalau punya isi, mailing address juga tadi, alamat surat ya, silakan, country, kita pilih di sini Indonesia, oke, Indonesia, kemudian, confirmation-nya nanti ini Anda klik ya, karena biasanya di sini nanti setelah register, kita akan mendapatkan email verifikasi ke akun kita Kalau saya register itu as author, reader, gitu ya, karena bukan reviewer saya itu, jadi saya tidak mengklik reviewer, jadi kalau Anda register sebagai autor itu penulis, reader itu pembaca, reviewer itu adalah orang yang melakukan review terhadap jurnal Nah, kalau reviewer itu biasanya ya, dia udah ada kontrak dengan jurnal tersebut, boleh register sebagai reviewer, tapi kan karena saya hanya orang yang ingin nulis dan ingin membaca tulisan di jurnal ini, jadi saya hanya sebagai reader dan autor Kita coba login ya, semoga tidak ada kesalahan, register Oke, itu artinya saya sudah terdaftar sebagai autor di jurnal ini, saya save aja ya, saya mau publikasi gitu ya di sini Nah, ini adalah tampilan di dalam jurnalnya, artinya di sini ada saya sebagai autor, autornya siapa? Autornya adalah nama saya, Rik Jawa Hujan ya, sebenarnya Nanti, saya cek email saya, biasanya ada email konfirmasi sih Kalau ada email konfirmasi berarti kita sudah terregis sebagai salah satunya penulis jurnal di situ gitu ya Saya buka akun saya, Rik Jawa Hujan, email instansi, sudah ada belum ya? Kita cek, sebentar Oke, sepertinya belum ada email masuk, berarti mungkin tidak, apa ya, kalau bahasa jurnalnya itu dia tidak ter Tidak otomatis gitu ya, terdaftar sih terdaftar, tapi dia tidak memberikan pesan balasan kepada kita gitu Walaupun ada beberapa jurnal yang memberikan pesan balasan kepada kita Baik, ini contoh, kita sudah jadi member, nah di sini jurnalnya itu adalah jurnal pemikiran pendidikan dan penelitian kesejarahan Ya, jadi ada dua tema, skop, ya, artinya boleh tema tentang pendidikan, boleh tulisan tentang sejarah Ya, itu contohnya, kadang-kadang kalau saya setelah kayak gini, biasanya Pak saya suka penasaran, pengen submit jurnal kalau saya Ya, karena saya punya tulisan gitu, ini sekalian saya contohkan saja Sebelum saya submit tulisan, biasanya yang saya cek itu adalah autor fee, karena bayar apa enggak gitu, aduh Not phone lagi Kalau dia gratis, biasanya saya, waduh, kacau nih Pas autor fee-nya dia not phone lagi Jadi ini untuk mencari tahu, apa namanya, apakah jurnal ini berbayar atau tidak Karena tidak semua jurnal gratis ya Jadi ada beberapa yang harus kita bayar Nah, autor fee itu harus dicek Tapi karena di sini belum ada, tadi itu ya saya cek belum ada ininya, belum ada autor fee-nya, enggak bisa dicek gitu ya Jadi kita harus coba lihat di tempat lain ya, di sini ada enggak ya, autor fee, autor fee Di sini belum ada autor fee-nya, oke berarti cuma di tempat yang tadi ya Nah, sekarang sekalian saya ajak contoh Men-submit jurnal ilmiah Kita balik lagi ke user home User home itu artinya kita ya Nah, ini sudah ada tampilannya nih, ada kata new submission Pertama yang harus disiapkan adalah sebelum ke sana ya Anda harus sesuaikan template-nya dulu Ngerti enggak template itu apa ya, kalau saya sebut itu Apa ya disebutnya template itu bahasa ini ya, biar lebih enak gitu ya Template itu settingan di jurnalnya gitu ya Settingan di jurnal, kemudian tampilan di jurnalnya itu apa gitu ya Nah, kita ngikutin template itu ya Biasanya template itu nanti bisa dicek di bagian apa ya, saya cek gitu Nah, harusnya tadi ada ya, tapi saya enggak melihat itu Template, nah ini, ini template Template ini biasanya harus di-download Jadi template ini biasanya harus di-download Tuh ada ini ya, setelah di-download Tulisan artikel kita itu disesuaikan dengan Nah, ini template namanya ya Template itu adalah tampilan yang nantinya harus di-setting ke jurnal Pertama ya ini nih, judul artikel, abstrak Kita harus mengikuti panduan di template Karena kalau template-nya enggak sama Biasanya apa? Ditolak Jurnalnya itu Ya, kata kuncinya sederhana Kalau template tidak sesuai, tulisan Ya, jenis huruf, font Spasi, dan sebagainya Ketika dia tidak sesuai Apa yang terjadi? Ditolak Sekali lagi ya Jadi ini yang diminta adalah Tulisannya adalah Baskerville Office Ukuran 3 Kemudian spasi 1 Single ya Kemudian juga masih sama jenis ukuran Nah, huruf juga ini Spasi 1 Saya tuh ada tulisan Satu nih Coba saya cek ya Tulisan saya ini Judulnya adalah Tinjauan historis ragam arsitektur budaya Kebudayaan Indis di Welter Freddum Ini tulisan sejarah berarti ya Saya coba rubah dulu ke apa itu tadi itu Jenis template-nya Ini template sederhana aja ya Semoga saya enggak ditolaknya Yang paling penting tulisannya dulu aja Baskerville Outface Kita coba ya Baskerville Outface BBB Baskerville Outface Oh ini, oke Sudah Kemudian Setelah itu Yang paling utama ini Oh berarti dia tampilannya Dua Dua ini ya Dua apa namanya Dua Dua lajur gitu ya Apa ya Kalau kita sebut ya Saya coba copy dulu semua Menjadi dua Tulisan saya ini Kolomnya ya maksudnya Oke Kita sudah rubah menjadi dua Semoga tidak ada kendala Ini saya mau Coba submit jurnal Sekalian aja dicontohin Setting-setting dikit lah ya Nanti kalau ada kesalahan Paling dikasih tau gitu ya Setting-setting dikit dulu Biar enggak terlihat Apa namanya Acak-acakan juga nih Tulisan kita ya Kayaknya acak-acakan nih Tulisan saya harus diulang dari ini Karena memang template ini penting ya Buat Kita ya Apa namanya Untuk keperluan ini Keperluan jurnal Oke Sebentar saya kasih enter aja Biar dia bisa Nah Biar dia bisa kebaca gitu ya Oke Tulisan Ada beberapa yang harus di-edit Oke Nantilah saya kasih contohnya Saya save dulu aja ini Nanti kalau ada kesalahan Mungkin pasti diberitahu oleh pihak jurnal ya Oke kita lanjut Tulisan sudah saya Setting Sesuai template Misalnya gitu ya Guru Con dan sebagainya Uburan dan sebagainya Kita coba masuk kembali pada jurnal Yang tadi ya Sebentar Saya buka dulu Aktif jurnalnya Oke Template sudah beres Ini tampilan jurnal Ketika kita ingin nulis Apa yang harus kita lakukan Kita ke tadi dulu User form dulu ya Kemudian Klik new submission Oke Nah di new submission ini Saya save dulu ini ya Ini tuh tadi di Alamannya mana ya Sudah Welfreden 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 itu berarti di bagian Dengan historis pendidikan Kemudian ini Sebentar yang ini Tulis dulu Jurnal Setting Luar Oke Sudah clear Sudah di Save Biar saya nggak lupa ya Kita kembali lagi Nah Ini ada beberapa Hal yang harus Diperhatikan Pertama Di sini udah dikasih tahu ya Artikel merupakan hasil pemikiran Dan penelitian Artinya boleh Dua jenis Boleh itu Studi literatur Boleh juga di hasil penelitian Checklist Artikel juga sudah ini Checklist Artikel memuat Hasil penelitian itu Kayak gini ya Checklist Kemudian Setara dengan Pasna ini juga di checklist Copyright notice Sudah ada Oke kita Kalau udah ini Save and continue Baik Step 1 udah lewat ya Step 2 Artinya Step 2 itu apa Choose file Artinya kita harus Masukkan Jurnal kita Atau di upload Ini contoh Jurnal saya Saya upload di Tadi itu dimana ya Datanya ya Saya lupa Bentar Nah ini Jurnal apa tinggal uang Oke sudah Pilih Jangan lupa klik upload Kalau gak di klik ini Nanti dia gak ter upload Ya Oke sudah Nah ini sudah Ada tulisan kita Ini kalau di klik Bisa keluar nih Tulisan kita ini Artinya sudah ter detect Ya kan Sudah ter Apa ya Kalau kita sebut itu Sudah ada di Di jurnal apa tinggal uangnya Kita lanjut ya Ke step berikutnya Save and continue Nah ini penting Kenapa Karena kita itu Harus Memasukkan Kita nulis kan Gak mungkin sendiri ya Biasanya kalian juga Kalau nulis nanti Ada Kalian itu sebagai Autor 1 Autor 1 itu penulis 1 Nah tapi kan ada Nama dosennya tuh Di belakangnya ya Biasanya ada 2 dosen Sebagai pembimbing Nah itu 2 dosen itu Harus masuk Ke Ke jurnal ini Karena apa Karena mereka harus juga Terindeks Nah untuk penulis pertama Karena saya Ini saya sudah ada tuh ya Dan sebagainya sudah lengkap Nah ketika kita Mau memasukkan Penulis berikutnya Berarti add author Add author itu artinya Tambahkan author Autor keduanya ya Tinggal lihat aja disini ya Tadi itu saya cek Bentar lama ini Ngedownloadnya Saya buka lagi aja Yang jurnal ini ya Jadi saya itu Menulis bersama Oh tidak bisa Disa Berarti ini aja lah Yang saya buka ya Kita jangan sampai salah ya Oke Tekan saya Bu Yumi Oke Satu udah masuk Middlenya gak usah Nama Terakhirnya Tumor Yumi Paling penting itu Adalah Emailnya Ya Sebentar saya harus cek dulu Nama emailnya Teman saya ini Sebentar saya cek disini aja Sebenarnya kalau Bu Yumi itu Disini saya klik Saya harus ngecek emailnya Karena apa email itu Tidak boleh salah Karena kalau emailnya salah Dia tidak terindeks Ke Google Scholar Oke Unimar Uni At Untipta Dot 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 Simpan disini Di jurnal yang tadi Email simpan disini Instansi masih sama Countrynya disamakan Nah itu sudah beres Apa namanya Autor yang kedua Autor yang ketiga Harus dimasukkan lagi Nah saya ini melibatkan penelitian ini Salah satu mahasiswa saya Untuk mencari data Berarti dia harus masuk ke dalam Tulisan saya Penelitian saya Nah ini saya coba Cari dulu ya Linda Ini misalnya Linda itu Saya cek disini Emailnya adalah Linda Valasino Oke ini kita ambil Email ini Yang paling penting Karena email Emailnya simpan disini First name nya kita tulis nama dia First name nya nama belakangnya dia Affiliation sama Institusinya Negara ya Jadi kalau Affiliation yang paling penting Diisi Affiliation Terus kemudian Kalau Orchid ID belum punya Yang gak usah diisi ya Kalau saya sih sudah ada Tapi saya gak mau ngisi lah Berabe ngisi pakai Orchid nya ya Jadi cuma Lihat itu ya Kalau nambahin author cuma nama Email Afiliasi negara Terus ya Lanjut yang paling bawahnya ada Title and abstract Title itu artinya judul Berarti judulnya kita ambil Copy Baik Titelnya sudah kita copy Tinjauan historis Sebagai maksud Faktur budaya Kebudayaan Indis Di Walter Freda Abstract berarti kita masukin Abstract nya ya Kita copy Abstract Paste di Kolom ini Ya Oke Sudah Ini Disiplinnya apa Kajiannya apa Kita kan kajiannya sejarah ya Berarti history Oke Kalau pendidikan ya berarti History education Misalnya gitu ya Terus kemudian Language Sudah kosongkan aja Dilanjut agensi Ini berkaitan dengan Ya boleh ya Universitas Sultan Agang Kirtayasa Yang kita tulis Reference itu artinya apa Daftar Pustaka Nah daftar pustaka ini Karena saya menggunakan Berbagai macam buku dan arsip Maka Saya harus masukkan semuanya Gitu ya Ada buku Ada sumber Koran majalah Sama arsip KITLV Gitu ya Saya copy Saya simpen disini Ya Cek dulu Sebelum di Post Oke Oke sudah Save and continue Tahap 3 udah beres Tahap 4 itu Biasanya dia meminta Uploading supplementary file Artinya Mau upload enggak Data tambahan Atau data Supplement Kalau data yang tadi itu Ada yang Tidak lengkap Atau ada yang kurang Kalau saya sih Bikirnya udah lengkap ya Jadi kita Save and continue aja Biasanya ya Oke Sudah di Step terakhir nih Step 5 Confirming The submission Kalau sudah Ini udah bisa Di kayak gini Tandanya tuh ya Artinya sudah bisa di klik File size nya sudah ada Data upload nya ini Kemudian Baru terakhir adalah Finish submission Oke Nah Ketika sudah finish submission Artinya tulisan kita sudah Submit di jurnal Nah Kita bisa lihat lagi di user form kita Ngecek Nah itu ya Ada yang satu yang aktif Artinya Setelah ini sudah beres Berarti kita tinggal menunggu tuh Awaiting assignment Nunggu di review Bahasanya ya Titelnya sudah ada Tulisannya Penulisnya juga sudah ada Sudah lengkap artinya Kita sambil nunggu Di review nya seperti apa Tapi saya tuh penasaran Karena saya tuh paling penasaran Nyari author fee nya Kira-kira bayar berapa ya Gitu ya Kadang-kadang Karena Statis Apa ya Biasanya kalau jurnal Sudah di Sinta 5 itu Tidak Tidak gratis Tidak free ya Jadi Bisa rank nya itu 250 ribu Bisa 300 ribu Bisa 400 ribu Gitu ya Kalau Sinta 4 itu Sudah hampir 500 ribu Sekarang ya Nah itulah contoh Contoh saja Kalau kalian cari aja Yang ber Apa ya Gratis dulu menurut saya Belajar cari yang gratisan dulu Ya Nah Untuk jurnal ini Pengunjungnya sudah ada 60 ribuan tuh Dari Indonesia Ya Kemudian dari Amerika 5 ribuan Malaysia Dari segini Pokoknya ini data tentang Pengunjung atau yang suka Ngeliat jurnal ini Oke Itu satu Trik Ya Tentang Submit jurnal Semoga bisa memberikan manfaat Ada yang mau ditanyakan dulu gak Silahkan Mengenai Submit jurnal Habis ini Saya akan mengajarkan Track yang lain Teknik yang lain Silahkan Ada yang mau ditanyakan dulu Mengenai Submit jurnal Pak Boleh Silahkan Kalau tadi kan Sudah dipublis Kalau misalkan Di jurnalnya ada kesalahan Bisa ditarik gak Ditarik nanti Dikasih tau lewat email Biasanya Atau lewat Apa namanya Kita harus sering-sering Ngecek ke jurnal itu sih Biasanya nanti direview Kemudian dikasih tau Misalnya yang paling Paling sering dikasih tau Ini tingkat pelagiarismenya Tinggi gitu Tingkat pelagiarisme itu Kan ngeceknya Pake alat ini ya Apa nih Ini saya kan Ada satu Saya juga punya Namanya Turnitin Ini alat yang Untuk mengecek Tingkat pelagiarisme Sebentar Jadi Jadi Ini ada alat yang Untuk mengecek Tingkat pelagiarisme Biasanya Kalau tingkat pelagiarismenya Di atas 50% Otomatis Jurnal kita dikembalikan Gitu Ya udah Saya gak Gak terlalu inilah Kalau ini kan Nungkusan orang jurnal ya Jadi intinya Turnitin itu adalah Salah satu alat Untuk mengecek Pelagiarisme jurnal Gitu Nah Nanti Kebetulan Kalau di jurusan kita Di kampus kita Di Universitas Sultan Agung Tirpayasa Khususnya pendidikan sejarah Mahasiswa semester 8 itu Setelah sidang Wajib Submit jurnal Gitu Diwajibkan Untuk submit jurnal Penelitian skripsinya Karena skripsi itu Dia itu ada di perpustakaan Kalau skripsi Tidak bisa dibaca Sama orang luar Tapi kalau nulis jurnal Tulisan itu Bisa diakses oleh semua orang Bisa dibaca Bisa bermanfaat Buat orang lain Menambah jumlah citasi kita Gitu ya Itu yang harus dipahami Sebagai Seorang akademisi Artinya Penting sekali Kalau sekarang Melihat sumber digital itu Kalau kita buat Sebuah perbandingan Jadi pak Lebih bagus sumber apa Misalnya gitu ya Kalau ditanya Berdasarkan Capability Gitu ya Yang paling Tepat untuk hari ini Kira-kira yang paling Bagus sumber apa Kalau saya Pasti saya berbicara Yang paling tepat Untuk hari ini Dan yang paling sesuai Sumber jurnal Karena itu hasil penelitian Kan kalau jurnal Jadi kalau hasil penelitian itu Objektifitasnya Kita gak usah ragukan Karena dia hasil peneliti Gitu Jadi menurut saya Itu yang menjadi dasar Kenapa kita harus Banyak menggunakan sumber Tapi kan di sejarah Gak melulu sumber jurnal Di dalamnya kan ada arsip Buku dan sebagainya Buku itu pendukung sebenarnya Tapi kalau mau melihat Tingkat Apa ya Kalau kita sebut itu Skripsinya Atau tulisan Anda itu baik Lebih banyak menggunakannya Adalah penelitian Dari hasil jurnal tersebut Jadi itu yang paling penting Baik ada lagi Yang mau ditanyakan Seputar publikasi Saya memang berharap Anda nanti bisa Ya sebenarnya ada sih Nanti tutorialnya ya Di Youtube dan yang lainnya Anda bisa cari Ada lagi Kalau gak ada Kita coba yang lain Baik Nanti Oh ya sambil saya Informasikan juga sedikit ya Ketika Anda sudah Publikasi tulisannya Ya Nah ini saya Kasih contoh lagi ya Sebentar Jika Anda sudah Publikasi tulisannya Biasanya Anda tinggal Ngecek di Bentar Tadi itu kita cek dulu Jurnalnya ya Nah Ini di archive-nya gitu ya Nanti di cek Archive itu di archive-nya Jurnal ini ada di tahun Tiga kali terbit ya Berarti terbitnya itu April, Agustus, sama Desember Ini sudah rutin tuh Jadwal terbitnya April, Agustus, Desember April, Agustus, Desember Oke Terus kemudian Kita bisa cek Nanti tulisan kita Misalnya yang bulan Desember Ya nanti Tuh ada di sini Biasanya Jadi ada judul Ada nama penulis Ada DOI-nya DOI itu Direkturat Apa ya Pokoknya dia itu Kode untuk membuka Jurnal juga Sama Nah tinggal Diklik misalnya Tulisan ini ya Mana ya Misalnya yang saya Pengen baca adalah Misalnya yang ini deh Konstruksi sosial Dalam tradisi Berbukus Di Kelurahan Beranggang Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Satu kajian sejarah budaya Bentar Koneksinya kurang bagus Nah Ini sudah Di tulisan dia Ya tinggal download Ya tinggal klik PDF Ya Kalau mau download tulisannya Tinggal di klik PDF-nya Nah ini ada bacaan Download this PDF Artinya kita tinggal Download tulisan ini Oke Sudah otomatis terdownload Kemudian nanti Sisanya tinggal kita Baca Atau mau baca di sini Bisa Kalau mau baca di sini Ada tuh Ada fitur untuk Membaca jurnalnya Nah tinggal diperbesar aja Gitu ya Kalau mau membaca jurnalnya Gitu Tinggal digeser Nah Cuma ini kayaknya Nggak puas Kalau kayak gini ya Nah ini tulisan yang hasilnya Di sini Yang sudah kita download ya Oke itu contoh Nanti kalau tulisannya Sudah Ada gitu ya Sudah ada di jurnalnya Atau yang lebih gampang Ya di cek di Google Tulis nama saya Misalnya Rikja Paujan Tadi itu ya Misalnya Google Scholar Nah di Google Scholar ini Dilihat di sini ya Di Google Sendikia itu Diklik Namanya Kemudian Nah ini adalah tulisan-tulisan Yang sudah terpublikasi di jurnal Sudah dikutip oleh 23 tulisan 15 penulis 4 penulis 4 penulis Nah ini tulisan-tulisan Yang sudah pernah publish Di jurnal-jurnal ilmiah Dan Biasanya ada keterangan Di bawah tulisannya itu Rikja Paujan Nasar Chandra Sangkala Ini di Proceeding Ini di Chandra Sangkala Ini di jurnal Historia Ini di jurnal Bihari Ini di IOP Terus ini di Jurnal Artefak Ini di jurnal Rafflesia Jadi ada beberapa jenis jurnal Yang pernah saya tulis Dan itu Bisa di Akses di Google Scholar Oke itu contoh Bahwa nanti tulisan Sudah bisa diakses Nanti di dalam Metodologi Sejarah ini Kan Muaranya adalah Anda nyusun Proposal Proposal itu pada akhirnya Harus menjadi sebuah penelitian Kalau memang itu Diteruskan nanti ya Di semester 8 Atau 7 Kalau sudah mulai Sempro Jadi ditulis apa enggak Itu tergantung Anda Passionnya Makanya saya harapkan Kalau bisa ada Hal-hal yang menarik Di mata kuliah ini Kemudian bisa dipublikasi Baik Tidak ada yang mau ditanyakan lagi Kita lanjut ya Uji coba yang kedua Masih ada waktu kita Siap Nah ini trik Untuk Mendapatkan Tulisan bagus Internasional Masih biasanya Tapi tidak berbayar Atau yang free Kalau saya Supaya cari Yang gratisan aja Kalau saya Di tengah kondisi Yang seperti ini Pasti saya cari Yang lebih Mudah Diakses Yang gratis Oke Saya coba share screen lagi Sambil saya Berikan Sedikit Ini ya Tips and trick Sebenarnya udah banyak Di Youtube juga Tapi ini lebih Ini ya Lebih apa ya Mudah kayaknya Kalau kita coba praktekkan Baik sudah terlihat ya Nah Kalau ingin Menggunakan Apa Tulisan Apa namanya Tulisan Internasional Artikel Itu biasanya kita Orang-orang ini ya Apa namanya Akademisi itu udah Pasti mengeceknya di JSTOR .org Ini adalah tulisan-tulisan Atau jurnal Yang sudah terakumulasi Secara universal Hampir semua tulisan Di dunia Kumpul di sini Jadi kalau kita sebut Ini udah kayak Library access aja gitu ya Perpustakan yang mudah Diakses Nah kemudian Kita klik di sini Kliknya itu harus Pake keywordnya Bahasa Inggris Karena kan jurnalnya Jurnal internasional ya Misalnya saya Pengen meneliti Tentang Local history Sejarah lokal Misalnya Local Klik Lihat Di sini Dari kata Local history Saja Ada Satu juta Tulisan Tentang Local history Dan semuanya Itu adalah Jurnal-jurnal Berbayar Ya Tuh Jurnal-jurnal Berbayar Jadi ada Macem-macem Ada doing Local history Establishing Establish Local history Collection Local history Today The promotion Of local history Perspektif Local history Politei And Spartan Local history Ini pasti orang-orang Yunani Yang nulis ini Kemudian Women history Local history And public history Ini ada satu Ini kajian Tapi saya coba yang ini Kita coba aja Kita klik Biar tahu ya Women history Local history And public history Coba kita cek di sini Read and download Bisa enggak Kalau Bisa di download Berarti kita Enggak usah Pakai next step Oh ternyata Tidak bisa Harus Bayar Caranya Tahunya dari mana Bayar itu Pertama Ini Ada kata Login And register Kemungkinan besar Harus login Bayar Dan sebagainya Dan itu bisa Mengeluarkan biaya Solusinya gimana Nah Ini adalah Trick yang harus Kalian gunakan Untuk mendapatkan Jurnal gratis Ini ada Alamat Jurnal ya Yang ini nih Lihat HTTP WJstore Kita block Kita copy Kemudian buka Tab baru Klik disininya Skihub SF SCI Terus kemudian Kasih tanda Ini Nah enter URL yang tadi ya Dipasnya disini Jstore Stable Dan sebagainya Open Klik Jangan lupa Bisa gak Kita coba ya Kalau bisa Berarti Trick ini Berhasil Ini Trick mendapatkan Jurnal gratis Kikhub ini adalah Salah satu Alat Atau aplikasi Kunci Pembuka Jurnal-jurnal Berbayar Kita coba Akses Belum bisa Diakses Kita coba lagi Jurnal yang lain Berarti Benar-benar Diproteksi Jurnal itu Artinya Tidak mudah Mendapatkan Jurnal yang Gratis Dan Terbayar Saya coba sekali lagi Link yang tadi Saya open Oke Ternyata tidak bisa Baik Kalau tidak bisa Kita coba Cari tulisan yang lain Yang bisa Di Copy Ya Kemudian Dia tulisan bagus ya Misalnya Saya tadi Apa sih Local History ya Kita coba Di slide berikutnya Karena ini udah hampir Apa namanya Bukan hampir ya Ini hampir Satu juta ya Ini urban history Kalian local history Saya ingin coba Lihat ini ya Kita klik lagi Semoga bisa Di download Ini jurnal-jurnal ini Kalau yang kayak gini Biasanya udah bisa Di download Yang kayak gini ya Biasanya Karena apa Karena dia bisa Di preview ya Cuma kita cek ya Bisa tidak di download Oke Masih menunggu Jadi Apa ya Sambil menunggu ya Ini trik ini itu Oh ya Oke berarti Ini juga sama Harus register ya Oke Kalau register Kita pakai trik yang tadi ya Kalau tidak bisa di download Kita menggunakan Coba trik yang tadi saya Gunakan Tuh Purcase article Itu 39 Dollar Download Now And later Itu artinya berbayar Coba kita copy Ini ya Sama seperti tadi DOI nya ini Sebenarnya ya Kita masukkan ke skifu Kira-kira Dapat gak kita itu Tulisan ini Oke Kita dapat Yang tadi harus bayar 39 dolar Ternyata dapat Gratis Free Dan ini bisa Dimanfaatkan oleh Kita untuk Apa namanya Nah Oxford Journal Pantesan Mahal Ya Dia dari Oxford University Press Artinya Diterbitkan dari Oxford University Kemudian ini juga bisa Dikopi Lumayan ya Artinya kalau mau Mentranslate nanti Tinggal copy dulu Dan sebagainya Diatur ya Tinggal download deh Kalau udah kayak gini Misalnya Simpan aja dulu lah Di download Dari dulu ya Saya cek Hasil downloadnya Bagus atau tidak Oke Good Berarti hasilnya bagus Ini jurnal Yang Menurut saya Berbayar Tapi kita dapat gratis Ya Tapi gini Ini jurnal itu Kadang-kadang Kita dapat juga Walaupun gratis Tapi ini Apa Kadang-kadang Tidak lengkap Atau tidak utuh Gitu ya Seperti contoh Walaupun ini free Sepertinya ini Gak tuntas Gitu ya Karena ada Cuma ada Empat halaman Reference-nya Gak ada Kalau reference-nya Gak ada itu Berarti Terpotong Reference itu ya Makanya Berarti kemungkinan Besar jurnal ini Tetap harus Meminta kita Harus membayar Walaupun kita dapat Sebagian tulisannya Dari Dari ski hoop Dari ski hoop itu ya Artinya kita tetap Harus bayar Jurnal itu Tapi kan minimalnya Kadang-kadang Kita dapat jurnal Yang Utuh Gitu ya Tanpa harus membayar Artinya gratis Nah ini bisa Dipraktekan oleh Anda semua Nanti ketika Dapat Tugas Untuk mencari Jurnal-jurnal ilmiah Ya Yang Kategorinya Mungkin diminta oleh Dosen yang harus Popus dan sebagainya Anda tinggal cari Di sini Kemudian Anda Download Ya Kalau tidak bisa Di-download Gunakan Ski hoop ini ya Untuk Men-downloadnya Masukkan DOI-nya DOI itu yang tadi ya Web yang ada Di sebelah jurnal Gitu ya Dan itu bisa Di Apa ya Dicoba gitu ya Ke ski hoop ini Kalau berhasil Berarti kita dapat ya Kalau tidak berhasil Berarti kita beruntung saja ya Artinya dia memang Benar-benar harus berbayar Tadi juga karena tidak Tidak semua ya Saya juga tadi kan ada yang Ditolak dari ski hoop itu Karena apa Karena dianggapnya mungkin Tulisannya harus tetap berbayar Gitu Nah ini contohnya kayak gini Ini kan yang kita ambil Jstore yang ininya ya Kita copy Kemudian kita masukkan ke sini Ski hoop yang tadi ya Bisa enggak ya Kalau ini semoga bisa Di-download Utuk gitu Biar saya dapat Contoh yang Download dan utuk itu Seperti apa Nah misalnya ini Kita tutup aja yang ini ya Karena nggak beres Nah ini biasanya Kalau yang kayak gini Kita bisa download Utuk Kalau yang kayak gini Sebentar saya cek dulu Disininya itu Ini bisa di-download Apa nggak Indiana University Berarti ini di Amerika ya Indiana itu ya Terus Saya coba klik Bisa kah di-download Ini ya Oh tidak bisa Oh ini bisa di-download PDF ini Sepertinya Accept and download Oh ini ternyata Bisa di-download Tanpa harus menggunakan Ski hoop ya Ini bisa di-download Jadi Tanpa harus menggunakan Ski hoop ini bisa ya Jadi silahkan Bisa dicoba nanti ya Untuk tulisan-tulisan yang Yang bisa di-download Tinggal di-download aja Nggak usah buka web ini ya Ski hoop ini ya Bisa langsung di-download di situ Kalau nggak bisa di-download di situ Baru menggunakan aplikasi ini ya Untuk memperkenalkan Baik Itu dulu Sampai sini Ya saya tutup dulu Ada yang mau ditanyakan Silahkan mengenai Pemanfaatan jurnal dan sebagainya Juga boleh nanti Silahkan Semoga bisa Mengerikan manfaat ya Trik dan teknik ini Silahkan Ada yang mau ditanyakan dulu Kita sambil Boleh ya silahkan Siapa dulu ini Mukti atau Awliya Mukti dulu lah Ya silahkan Ya baik terima Baik terima kasih Pak Saya izin bertanya Pak Kalau untuk Sumber kayak dari disertasi Dan tesis itu Bagaimana ya Pak carinya Soalnya kadang kita Kita udah dapat nih Materi yang kita cocok Dan itu disertasi Ataupun tesis Tapi setelah kita download Itu biasanya cuma Abstractnya Atau apanya Pak Ada nggak Pak Cara agak kita bisa Membaca secara keseluruhan Disertasi dan tesis ini Apakah kita juga harus Login ke Ke jurnal-jurnal Yang seperti Bapak tadi Bilang gitu Pak Terima kasih Pak Baik Sebenarnya Pertama yang harus Saya sampaikan dulu Kepada semuanya Hindari Menggunakan Apa ya Disertasi Tapi secara utuh ya Maksudnya Tanpa proses Editing Review dan sebagainya Itu pasti Kena plagiarisme Nantinya Dianggapnya terlalu copy paste Atau sebagainya Nah Tapi gini Kita bisa Kalau untuk Pengutipan dan sebagainya Semuanya udah harus tahu ya Kan ada yang namanya Istilahnya parafrase Parafrase Anda bisa cek Apa itu parafrase Itu cara-cara Untuk menghindari plagiarisme Saya nggak harus mengajarin Itu Kalian harus paham Karena saya juga Penalian jadi mahasiswa Dan saya melakukan Beberapa kali Parafrase terhadap Kutipan-kutipan orang lain Dan kita sebenarnya Paham tentang konten itu Substansi tulisannya Kita paham Tapi karena kita Keperluan yang Keperluan penelitian Keperluan untuk menulis Parafrase itu Penting digunakan Nah untuk mengecek Repo Apa ya Kalau saya sebut Mengecek Disertasi dan sebagainya Biasanya disertasi itu Susah diakses Saya harus terus terang Tesis, disertasi Itu akan lebih susah Diakses Karena apa Dia benar-benar Apa ya Kalau saya sebut Untuk level penelitian Dia level yang paling tinggi Dua itu ya Tesis dan disertasi Artinya Tidak sembarangan kampus Bisa mengizinkan orang itu Mengakses itu Kecuali kalau dia main Kampusnya Main ke purpose-nya Baru boleh Nah beberapa kampus Misalnya kalau saya Kan sebagai alumni Universitas Pendidikan Indonesia Di Bandung ya Itu menyediakan yang namanya Repository UPI Repository itu Biasanya di dalamnya itu Itu pun tidak bisa Di download utuh Yang bisa kita download itu Hanya bab 1 Bab 3 Sama bab 5 Artinya bab 2 Dengan bab 4 itu Di Restrik gitu ya Bahasanya itu Restrik itu artinya Di Nggak bisa itu Nggak bisa diakses Kecuali kita punya Apa ya Aksesibilitas Sebagai Insan Atau Sifitas orang UPI Kalau saya misalnya Sekarang Karena lagi kuliah Juga di UPI Lagi S3 disitu Saya bisa mengakses Restrik itu Karena menggunakan NIM saya Kemudian login Dan saya insya Allah Bisa mengakses Jurnal-jurnal Eh bukan jurnal ya Skripsi itu Secara utuh Bahasanya Jadi tidak bisa Memang Kalau kita sebut Desertasi Tapi biasanya Kadang-kadang sih Kalau kita ini ya Ada yang sudah Apa Disertasi itu Ada yang sampai Lolos Di Google Artinya bisa dicek Di Google juga Kadang-kadang Kalau yang lolos ya Sebagai contoh gini Coba ya Saya share screen Misalnya Kadang-kadang tuh Saya suka iseng Misalnya nulis kayak gini Disertasi Sejarah Misalnya Saya klik disini Ini akan terlalu banyak Hal Apa Disertasi sejarah tuh Misalnya kayak gini ya Ini akan terlalu banyak Apa namanya Aksesibilitasnya gitu ya Tuh ada Segala macem Dan Misalnya yang ini ya Digital Librely UGM nih Saya yakin Gak bisa diakses Mungkin dikasih tau Kayak gini aja Daftar disertasi Tapi gak akan Gak akan bisa dicek Gak bakal bisa di download Kalau bisa di download Kayaknya hebat Saya rasa gak Gak akan bisa di download Film saya gak bisa di download Bener kan Dia hanya memperkenalkan Bahwa ada yang menulis ini Gitu ya Mungkin kalau Yang dari Jogja udah tau ya Ibu Roma Ini disertasinya tuh S3 ilmu humani Sejarah Kejagasan manusia baru Indonesia dan praktik kebudayaan Nyoto Tahun sekian sampai tahun sekian Cultural activities of Nyoto Ini gak bisa di download ini Cuma kalau yang kalian Ini ya Orang UGMnya Biasanya ada login Gitu Jadi bisa diakses Tulisan itu secara digital Biasanya Gitu ya Itu pun gak tau ya Apakah bisa di download Atau tidak Tapi dari sini Kita bisa tau bahwa Tidak sembarangan Semua jurnal itu Atau semua disertasi Bisa di download Mungkin solusinya Yang mungkin bisa saya ajarkan Adalah Manfaatkan Google Menggunakan istilah ini Tapi di belakangnya Dikasih PDF gitu ya Kalau saya biasanya gitu Nah Nanti dia dicari disini nih Apa namanya Yang kira-kira bisa di download Dimana saja gitu ya Biasanya sih Ada 1-2 yang suka lolos Dari ini ya Nah akhirnya dia bisa di download Nah Akademia ResearchGate Itu juga salah satu web Yang kadang-kadang Iseng ya Nampilin disertasi gitu ya Tuh Ini aja tuh Misalnya Ini ada Bisa di download Ini kayaknya Download PDF Kalau yang pakai Akademia Atau research Karena biasanya dia Apa ya Sebenarnya tidak boleh ya Kalau dalam aturan akademik Tapi Buktinya ini bisa ada yang lolos Nah itu biasanya Saya menggunakan Hal-hal itu Cara gitu Tapi Pada akhirnya juga Kita gak bisa tuh Dapat yang gratis Kayak gitu Kecuali memang Yang kita cari itu adalah Harus spesifik Kalau ini kan saya Cuma disertasi sejarah Harusnya kita udah Dengan judulnya Misalnya apa-apa Kemudian kata belakangnya PDF Kemudian disortir Apakah dia skripsi Apakah dia tesis Apakah dia disertasi Gitu Jadi intinya Tidak mungkin Mendapatkan secara free Kecuali Kalau kita memang Tahu gitu ya Login di repository Kampusnya mas-masi Atau mungkin Saya yang belum tahu nih Cara untuk mendapatkan Yang free itu bagaimana Mungkin kalian bisa cek Di Youtube Kayak gimana ya Tapi sepemahaman saya Yang sudah pernah saya coba Itu kayaknya gak ada Susah Mendapatkan yang namanya Penelitian secara free Utuh Dari bab 1 Sampai bab 5 itu biasanya jarang Ya Seperti itu ya Baik Aulia silahkan Tadi ada yang mau ditanyakan Terima kasih Pak Ya Silahkan Ada yang mau ditanyakan lagi Tadi Sepertinya ada yang mau ditanyakan Tidak ada Saya Pak Tadi Mau bertanya Ya Baik Mohon izin bertanya Pak Saya Aulia Nisa Azharo Mahasiswa PMM Dari UNY Izan bertanya Tadi terkait dengan Jurnal yang Bapak Sampaikan Untuk Ditulisan di jurnal itu Kan mungkin Dari kami disini juga masih Agak asing Begitu ya Pak Dengan Terkait dengan jurnal Nah Untuk tulisan yang Diterbitkan di jurnal Itu Setiap penerbitan Per volume Itu tuh Apakah ada batasan Terbitan Harus berapa tulisan Begitu Pak Nah tadi yang Diajarkan oleh Bapak Kan kita Submit Begitu ya Tapi kan kita Tidak tahu Untuk misalnya Jurnal terbitan Bulan ini Atau bulan depan Itu misalnya Sudah penuh Untuk Apa Kuota Tulisan pada Terbitan Pada bulan itu Nah Apakah tulisan kita Meskipun tulisan kita Sudah benar Dan maksudnya Untuk Aspek-aspek Yang diperlukan Kriteria yang diperlukan Di situ sudah Sesuai Apakah ada Kemungkinan untuk Ditolak Atau akan Diterbitkan Pada Volume Yang berikutnya Begitu Pak Terima kasih Pak Ya Memang benar Saya kan tadi Sudah contohkan Sedikit ya Memang ya Sudah saya coba Submit gitu ya Nanti kita tinggal Nunggu reviewer ya Reviewer Kemudian dari pihak Jurnalnya Menghubungi Entah lewat email Entah lewat jurnalnya Gitu ya Kalau jurnal itu Ditolak Ya alasannya logis Misalnya nanti Dia dikasih keterangan Tingkat plagiarismenya Tinggi biasanya Di atas 50% itu Sudah pasti Ditolak gitu ya Kemudian yang berikutnya Biasanya ditolak juga Karena faktor-faktor Yang lain ya Mungkin salah satunya adalah Tapi yang biasanya Ditolak itu Gara-gara plagiarisme Intinya gitu Kalau selama itu Plagiarismenya masih Bisa ditolerir Paling disuruh Ngerevisi sedikit gitu ya Itu biasanya masih bisa Dimaklumi gitu ya Kemudian kalau jurnal itu Dia itu sudah Statis ya Artinya kalau tahun Atau Kalau tadi misalnya Edisi saya kan Yang belum ada Di bulan Desember tuh Yang di jurnal Patinggaluang itu ya Kalau jurnal sebelumnya itu Ada 6 tulisan Berarti akan terbit Selama satu volume itu 6 tulisan Nah 6 tulisan itu Kita kan gak tahu ya Urutan keberapa Kita yang sudah submit Di jurnal itu Ya Jadi Kalau tidak di Bulan Desembernya Kemungkinan besar Saya di bulan yang awalnya Itu ya tahun depan ya Februarinya Atau di bulan Agustusnya Karena setahu saya tadi Jurnal itu terbit Tiga kali Dalam satu tahun Berarti kemungkinan Kita bisa terbit Di antara Tahun depan Kalau di tahun ini Memang sebenarnya Kuota yang tadi Dibilang oleh Awliya itu Sudah terisi Nah kan kadang-kadang Sebagai bukti Bahwa kita sudah Submit jurnal itu kan Makanya saya Saya kasih tahu nih Kepada Anda semua Nunggu jurnal itu Lama loh Kalau itu sebagai Syarat kelulusan Artinya kalau bisa Publikasi itu Jangan nunggu Bag empatnya Udah beres Nunggu publikasi Nunggu bag empat Beres Mereka kelamaan Jadi kita pada saat Nulis skripsi itu Kalau bisa Sudah usul ke dosen Pak Kita submit Ketika sudah mulai Bag empatnya Minimalnya sudah masuk Di tahapan Empat titik satu Empat titik duanya Sudah mulai Apakah kita bisa Langsung submit Karena Proses Reviewer jurnal itu Bisa sampai sebulan Dua bulan Lama Jadi Baru nanti kita dapat LOE bahasanya Letter of acceptance Atau surat Diterima Kayak kuliah juga Kalau beasiswa Kita itu kan Mengusulkan Proposal Atau tulisan Artikel kita Kalau yang LPDP Itu kan Nungguin LOE Dari kampus luarnya Itu kan lama Menghubungi pihak Kampus luarnya Nunggu LOE Boleh gak kita Sekolah di situ Itu juga hal Yang kita Bahasanya itu Kita akan alami Kalau kita nulis Di jurnal Nah makanya Ketika nulis jurnal itu Saran saya Kalau yang pengen Lulus Sesuai dengan Waktunya Misalnya pengen Semester 8 Lulus Nah ketika Sempronya sudah Di semester 7 Segera dikerjakan Skripsinya Minimalnya sudah Sampai di bab 4 Baru setelah Di bab 4 itu Baru sudah mulai Merancang atau Menulis jurnalnya Kan hasil jurnalnya Itu sebenarnya Tidak harus nunggu Skripsinya beres ya Jadi ada bagian-bagian Di bab 4 itu Yang kita sudah bisa Gunakan untuk Keperluan jurnal Ini kan syaratnya Untuk syarat Kelulusan dulu ya Kalau untuk yang Benar-benar kita Pengen Ternyata jurnal Yang saya tulis ini Tidak memuaskan saya Karena penelitian saya Belum utuh Yaudah nulis lagi aja Tulisan kedua Karena ini Keperluannya Keperluan perasyarat Untuk kelulusan Kampus Karena memang Kalian juga kan Harus tahu ya Tadi kan makanya Saya bilang ya Kalau jurnal itu Tidak semuanya gratis Tidak semuanya free juga Mungkin ada yang Mau mengakses Oke besok terbit Dengan cepat Atau quick Apa ya Bahasanya itu Quick Apa sih namanya Quick publish gitu ya Publish dengan secara cepat Tapi biasanya Ini biasanya ya Dia akan meminta Sejumlah nominal uang Ya Untuk ditransfer Agar artikel kita Bisa diproses Mahal itu biasanya Kalau yang kayak gitu Ya Makanya saya suka Pesan kepada mahasiswa Pertama Coba akses Cari yang Tidak berbayar dulu Ya Artinya kalau tidak berbayar Itu biasanya Dia disinta Enam Atau tidak Belum terindeks Sinta gitu ya Gak apa-apa Ini untuk pembelajaran ya Kalau saya itu Tapi kalau dia dapat Jurnal bagus Free gitu ya Wah itu lebih Lebih apa ya Kalau saya sebutnya Lebih bagus lagi Lebih Saya lebih menghargai Ada usaha gitu ya Atau misalnya Dia misalnya Kadang-kadang ada yang mahasiswa Juga mengubungi saya Pak Ternyata di jurnal ini Saya harus Apa namanya Bayar 250 ribu Misalnya Pak Gimana gitu Ya udah nanti Kadang-kadang kan kita Dosen saya Dengan pendimingnya Yang satu lagi Yaudah nanti diurusin lah Kalau masalah bayar Yang penting publis Bisa kayak gitu ya Atau bagaimana Setengah-setengah Atau bagaimana Itu kan urusan nanti ya Kalau yang seperti itu Biasanya kadang-kadang kita Apa namanya Tidak terlalu Ini Apa namanya Tidak terlalu Dipikirkan gitu ya Yang paling penting kan tulisan itu Yang paling penting Dapat LOE-nya itu loh Kalau ketika dia ngebales Oke tulisannya disablit Tapi Anda harus transfer Dengan nominal segini Saya mau Daripada ambil pusing Pasti saya langsung Udah bayar aja Karena apa Tidak semua jurnal Mau nerima tulisan Ya Walaupun itu katakan Bayar dengan nominal Biasanya kalau sinta itu Gak sampai 1 juta sih Sinta berapa Sinta 4 gitu ya Itu paling maksimal Mungkin sekitar sampai 500 ribu Kalau untuk ini Biasanya memang Yang paling penting Mahasiswa Dosennya Dosen pemilih Satu dosen pemilih Dua bisa berkoordinasi Gitu ya Untuk masalah yang kayak gitu Pasti terselesaikan lah Mungkin mahasiswa juga paham Apakah yang harus disiapkan Gitu Mungkin dengan uang nominal segitu Tapi dengan Apa ya Tulisan bisa terpublish Itu gak ada Ya menurut saya Kalau bagi seorang akademisi itu Itu Nilai segitu Gak ada apa-apanya Gitu ya Mungkin kalau mahasiswa Ngeliatnya terlalu mahal Iya Tapi kalau Anda bayangkan Kalau nulis popus Nulis popus itu Udah di atas 8 juta itu Dan kita bayarnya Pake dolar Konversi mata uang lain Ya itu ya Jadi Saran saya Gitu ya Cari Jurnal gratis Atau ikut Proceeding Bahasanya ya Proceeding tuh Biasanya boleh tuh Ada yang free-free juga ya Gratisan-gratisan Atau jurnal-jurnal Di kementerian Yang gratis tuh Saya kemarin tuh nulis Di jurnal Walah Suji Ntar tulisan saya masih ada gak ya Saya belum dapet Konfirmasi nih Ini saya kasih contoh ya Tulisan saya yang Yang LOE-nya udah diterima aja dulu ya Biar tahu ya Nih Saya save screen Satu tulisan yang sudah dapet LOE gitu Bahasanya LOE itu artinya Letter of Acceptance Ini contohnya Jurnal Apa ya Saya itu Nanti ada kayak gini tandanya Kalau dia udah diterima Tinggal terbit Misalnya jurnal IHIS IHIS ini jurnalnya Universitas Diponegoro Ini saya cek Kemudian Jangan lupa Masuk dulu ya Karena disini kan harus tetap login Kan ada satu tulisan aktif ya Kita cek Nah in review Revision required Revision required itu artinya Para revisi diterima Ini adalah bukti LOE Bahwa jurnal kita ini akan terbit Anda bayangkan Tadi saya nulis Yang Dipatinggaluang itu Tentang Welter Freden Disini juga saya nulis Tentang Welter Freden Jadi dari satu penelitian Saya bisa buat tiga tulisan Dari satu penelitian itu Saya bisa buat tiga tulisan Yang kebetulan yang ditulis disini Adalah tentang pendidikan Di Welter Freden Kalau yang Dipatinggaluang Saya itu mengkaji tentang Tadi kan judulnya itu ini ya Yang Dipatinggaluang itu Yang saya kaji adalah Seputar Tinjauan historis Ragam arsitekturnya Jadi yang saya tulis itu Tentang arsitektur Nah ada satu lagi tuh Yang belum saya tulis Tentang kondisi sosial masyarakat Masih nyari jurnal yang tepat aja Itu contoh ya Jadi satu penelitian itu Saya bisa buat tiga tulisan Ini yang sudah diterima Yang belum diterima ada nggak? Ya ada Misalnya tadi Selain jurnal Patinggaluang Kan saya harus nunggu ya Nah jurnal Walas Uji Ini Walas Uji jurnal ini Jurnal instansi Bukan jurnal kampus Pahami ya Kalau jurnal instansi itu Artinya Jurnal yang dikeluarkan oleh Kementerian Nah ini kebetulan Yang dari Campdikbud.go.id Jurnal Walas Uji ini Jurnal di Sulawesi lah Pokoknya itu Ya Terus kemudian Nih Dicek aja disininya Autor fee-nya Autor fee itu kan kita Berbicara tentang itu IDR IDRnya 0 Semakan berarti Free Gratis ya Oke Kalau pengen tau juga IHIS juga bisa dicek nih Kira-kira bayar nggak nih Kalau bayar juga saya Pasti bayar gitu ya Nggak masalah Coba Abort Apa ya tadi tuh V V V V V V V V Oke Belum nemu ya Autor fee-nya itu Biasanya ada di sebelah mana ya Saya lupa ini Kalau jurnal ini Oke Artinya saya Susah Cari yang V Karena biasanya Kalau saya Jurnal itu beneran Pasti saya cek itu adalah V-nya dulu Nah ini udah publish nih Tulisannya Misalnya tadi ya Di Walas Uji Ini ada satu yang aktif Nah Sama tuh statusnya Waiting Signment Menunggu Ya Ini masih menunggu nih Kalau ini tulisannya tentang Tamadun City Old Banten in historical archaeological Artinya tulisan saya yang ini Ya Kalau dicek itu adalah tuh Judulnya adalah Old Banten In historical archaeological perspective 16 century Artinya abad 16 Ya Jadi saya melihat perspektif Kota Banten lama Dalam tinggian jalan historis Dan arkeologis Masih nunggu Ya Dan itu Gak tahu kapan Nunggu dibalas aja Kalau kayak gitu Itu saya nulis Sudah 3 bulan yang lalu Yang Walas Uji Ya kalau Artinya kenapa Tulisan kita gak di proses-proses Kemungkinan besar Kuotanya banyak Tulisannya Menunggu Dan itu yang Menjadikan Lamanya Proses Reviewer Makanya saya sarankan Kadang-kadang nulis itu Tidak hanya di Satu jurnal Si bagusnya ya Tapi kadang-kadang Ya Kalau bisa Didapat Apa Dapat informasi itu Sebulan lah Paling lama gitu ya Apalagi dalam proses Menunggu kelulusan Kan yang paling penting Biasanya syarat kelulusan Itu bukan publikasinya Tapi bukti LOE-nya aja Bukti LOE-nya itu Bisa menjadi Salah satu Faktor Atau proses Atau persyarat kelulusan Kita ya Baik Mungkin saya rasa Cukup ya Tentang Apa ya Infarkasi yang tadi Saya sampaikan Entah ada hubungannya Atau tidak Dengan Metodologi Tapi Saya berusaha Mencoba Memberikan sesuatu Yang baru Sebenarnya Karena Rata-rata Di penelitian sejarah itu Kita itu terlalu Terorientasi Pada sumber yang buku Kemudian juga sumber Arsik Koran Kemudian naskah Dan sebagainya Nah saya coba Menyampaikan Pendekatan yang baru Coba gunakan jurnal Sekali-kali ya Biar tulisan kita itu Ada variasinya Kalaupun memang itu Dianggap tidak sesuai Tapi setahu saya Kita sudah mulai Paham ya Bahwa Teknik digital itu Bisa dimanfaatkan Untuk hal-hal yang seperti ini Jadi Di dalam Aspek metodologi Kita harus banyak Menggunakan jurnal-jurnal imunnya Menurut saya Saat ini lebih populer Malah jurnal imunnya Daripada buku Untuk penggunaan Dakter reference Anda Nah Ini mungkin bisa menjadi Salah satu solusi Ketika Anda nanti Nulis proposal Sebagai tugas akhir Anda Jadi silakan Menggunakan sumber-sumber Digital Yang sekiranya Bisa membantu Anda Untuk menyelesaikan tugasnya Seperti itu Baik Terima kasih Semuanya Insya Allah Kita bertemu lagi Minggu depan Semoga sehat-sehat selalu Kita semua Minggu depan Diberikan kesehatan juga Masih bisa bertemu lagi Dan saya rasa Saya Ini kan pertemuan keberapa ya Saya belum cek sepadain Sudah bertemu keberapa 13 ya Berarti sebenarnya Ada sisa Dua pertemuan lagi ya Sampai ke UAS gitu Dan Dua pertemuan itu Menurut saya Saya sudah Apa ya Mungkin kalau saya sebut Kemampuan saya Kompetensi saya Dan ilmu saya Sudah saya semua Salurkan gitu ya Sudah saya Serahkan Sudah saya wariskan Sudah saya legasikan gitu Jadi sudah tidak ada lagi Yang bisa saya sampaikan Sebenarnya Di dalam dua pertemuan itu ya Artinya Itu benar-benar Anda dalam fokus Untuk menyelesaikan tugas Yang saya berikan aja Karena saya ngerasa Banyak kekurangan Jujur ya Kalau saya itu Karena Ya Keterbatasan ilmu Pemahaman Dan segala hal yang saya miliki Jadi Wajar Mohon dimaklumi ya Dengan segala macam Kekurangan itu Saya berharap Bisa memberikan sedikitnya Manfaat kepada Anda semua Untuk keperluan Untuk penelitian Gitu ya Mungkin dua pertemuan Tadi itu Kita manfaatkan Untuk konsultasi aja lah ya Atau Hal-hal yang ingin ditanyakan Apa gitu ya Boleh nanti Dan itu juga Kalau saya sih lebih senang Kita diskusi Ngobrol Nggak usah terlalu Formal gitu ya Dua pertemuan itu Anggaplah sebagai Enrichment aja lah Pengayaan gitu ya Apa yang harus saya bantu Dalam menyelesaikan tugas Dan mungkin berbagi pengalaman Kalau yang di Kaptus Merdeka Di jurusannya Seperti apa gitu ya Nanti itu bisa dibagikan Kepada saya Atau kepada kami semua Yang disini Yang di Banten ya Sehingga yang positif-positifnya Atau hal barunya itu Bisa kami tiru Karena kan biasanya Kampus-kampus yang sudah settle ya Kalau saya mengakui Karena Untirta ini kan Kalau berdiri baru Baru tahun ke-7 gitu ya Sampai hari ini gitu Oh iya Terima kasih Yuda Sudah diingatkan Pertemuan ke-12 ya Jadi Sudah settle Artinya sudah Lama kampus-kampus Senior lah Kalau betul ya Kami yang muda-muda ini Perlu banyak belajar Kepada yang Sudah ada dulu gitu ya Bagaimana pengajarannya Bagaimana proses pendidikannya Gitu ya Dan sebagainya Itu yang kami ingin tahu juga Dari kampus-kampus yang menurut saya Kampus yang klasik Klasik itu dalam Artian bukan kuno Tapi justru punya pengalaman yang lebih Dalam hal edukasi dan sebagainya Makanya silahkan nanti Mohon dibagikan info-info yang bagus ya Kepada kami semua disini Sehingga kami bisa belajar Dari kampus lain juga ya Dan apa yang tidak bagus Dari kampus Untirta Juga mohon Cukup kita yang tahu aja disini ya Dan sama-sama menjaga Karena ini kan hubungan Komunikasi ini Semoga tetap terjaga Silaturahni ini tetap terjaga Antara mahasiswa dosen Dosen dan dosen Kampus dan kampusnya gitu Seperti itu ya Minggu depan kita tinggal Ngobrol-ngobrol aja ya Tugas sudah ada yang Saya periksa masuk juga gitu ya Tapi saya nggak mungkin Memberikan informasi Seperti nilainya ya Menilainya konsumsinya Buat saya sendiri Nanti saja ya Tapi insya Allah lah ya Selama itu tugas masuk Kemudian juga bisa Diketang menjawabkan Ya insya Allah Apa namanya Insya Allah Anda akan lulus di dalam Mata kuliah ini Karena mata kuliah ini Juga tidak ingin Memberatkan mahasiswa Untuk mengulang Sebenarnya ya Keban buat saya Kalau ada mahasiswa yang Mengulang itu Makanya Anda harus Sesuaikan dengan Apa yang saya minta ya Prosedurnya Sistematikanya Apa yang saya butuhkan Apa yang kita butuhkan Dalam kekurangan Kita akan selesai Baik Sampai hari ini Sudah Sampai pagi ini Sudah ada 63 ya Terima kasih Kepada yang sudah hadir Jumpa lagi minggu depan Kurang lebihnya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat pagi Terima kasih Pak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak